Kali ini kami akan membahas mengenai menu laporan. Menu ini adalah menu yang disediakan untuk melihat laporan dari semua aktivitas yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, hanya user yang bertindak sebagai super user yang berhak mengakses laporan. Baiklah, mari kita mulai dengan laporan pembelian. Klik pada menu laporan, kemudian pilih pembelian, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih salah satu laporan yang ingin Anda buat, misalnya laporan pembelian. Anda bisa menentukan periode pembelian dengan cara klik pada tombol drop down. Pilih tanggal akan dibuatnya laporan. Secara default akan diisi dengan tanggal hari ini. Jika Anda ingin mengisi dengan tanggal pada bulan sebelumnya, klik tanda panah ke kiri. Misalnya Anda ingin membuat laporan mulai tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013. Untuk supplier, Anda bisa membuat laporan untuk semua supplier atau untuk supplier tertentu. Jika ingin membuat untuk supplier tertentu, tekan F1 untuk melihat daftar supplier. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih salah satu, kemudian tekan F4 atau klik select. Maka nama supplier akan otomatis terisi. Atau, jika Anda ingin menampilkan untuk semua supplier, klik pada semua supplier. kemudian klik preview. Maka akan tampil dalam bentuk tampilan siap print seperti berikut. Jika telah selesai, klik close. Kemudian pilih exit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.